Rusia mengklaim telah mengantongi bukti baru terkait program biologi militer yang diduga dilakukan Amerika Serikat di Ukraina. Pihak Rusia pun mendesak segera bertemu dengan Dewan Keamanan PBB untuk menyajikan bukti tersebut. Dmitry Poliansky mengatakan pertemuan itu dijadwalkan pada Jumat 13 Mei hari ini. Sejak dimulainya perang di Ukraina, pejabat Rusia telah berulang kali menuduh Amerika Serikat menjalankan laboratorium biologi di Ukraina. Meskipun kenyataannya tuduhan itu belum terbukti, sebaliknya Amerika Serikat juga berulang kali membantah tuduhan itu. Namun apa yang diposting Poliansky di Telegram menunjukkan bahwa Rusia tidak terhalang untuk menyuarakannya. Poliansky sendiri masih belum merinci tentang bukti baru yang akan dipresentasikan tersebut. Dikutip dari Newsweek, Rusia menyuarakan tuduhan semacam itu jauh sebelum dimulainya invasi pada akhir Februari. Namun pejabat Amerika Serikat menyatakan tuduhan yang muncul sejak awal konflik bisa jadi merupakan upaya Rusia untuk membenarkan serangannya ke Ukraina. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Nate Price, menyebut bahwa tuduhan Rusia adalah kebohongan langsung. Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki atau mengoperasikan laboratorium kimia atau biologi apapun di Ukraina. Negaranya mengaku akan tetap patuh pada Konvensi Senjata Kimia dan Konvensi Senjata Biologis. Amerika justru menuding balik Rusia yang melanggar konvensi tersebut karena memiliki program senjata kimia dan biologi aktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!